Hai Halo sahabat Jeep kembali lagi bersama aku Alvin di channel pionin Jeep dan di sebelah saya udah ada Jeep JK 4 pintu masih standar tapi udah kita lift pakai hidrolik nah jadi dia nggak cuma menubah tampilannya aja nih kan bumper udah dicopot tapi di bagian suspensi dia juga mau di lift kit So guys kira-kira apa nih yang akan diinstal di mobil Jeep JK ini kita ini 3,8 dan ya udah tontonin terus video ini dari awal sampai akhir karena aku akan memberikan sedikit edukasi juga enggak cuman apa yang dipasang di sini itu jadi udah tontonin terus video kita langsung aja ke videonya let's go Oke sahabat Jeep kita ke bagian suspensi nih ada yang tahu nggak apa itu metal clock aku kasih bocolan nih ini ada logo metal clock yang dimana ada serigala plus matanya kuning so guys metal clock ini adalah salah satu dealer yang juga bergerak di bagian suspensi nih tapi untuk sejarah awalnya aku juga mau ceritain sedikit nih pada tahun 2006 itu metal clock dididikan tapi untuk nama awalnya belum metal clock nah jadi nama awalnya itu dia masih rest satu satu yang gimana untuk produk awalnya nih dia itu bergerak di bidang vendor nih sahabat Jeep jadi dia ngeluarin fender art tube fender jadi tuh fender yang bikin komunitas Jeep pada saat itu gempar tuh pendernya dia karena itu tanpa memotong bagian vendor standar terus di bagian kapasitas itu enggak ada potong yang dimana itu bikin produk yang mengejutkan pecinta Jeep di Amerika nih jadi ini vendor yang dimana udah mendapatkan juga sertifikat kayak height gitu tinggi vendor di Amerika dan lalu pada tahun 2009 mereka tuh ganti nama yang dari rev 111 baru ganti tuh namanya jadi metal clock nah mereka tuh memperluas juga tuh lini-lini vendor mereka sampai ke apa Jeep TJ dan nih di tahun 2010 si metal clock juga menambah lini mereka jadi enggak cuman di bagian kayak vendor-vendor atau pelindung Jeep yang lainnya mereka juga turun ke lini suspensi yang dimana mereka mengujudkan tuh karena suspensinya itu mereka memberi nama atau istilah tuh kayak revolusioner 6-pack shock system dan yang satu juga ada dual flex join itu udah mantep banget tuh sahabat Jeep Hai halo sahabat Jeep nih aku pengen update progress pengerjaan lift kit tiga sains metaclock dengan shocknya yang udah terinstal ini ada Falcon piggyback yang udah mantap so guys aku update dulu nih jadi ini untuk bagian guardan kemarin kan ada pengerjaan final gear ini pakainya yang 513 untuk bagian belakangnya nih nih Jeep JK 3,8 biar kalian nggak lupa untuk bagian belakang udah terinstal semua final gearnya dan kit-kitnya juga ini sudah terpasang ada kayak pair terus ada link swiber juga nih ada arm yang udah terinstal di awal-awal dari metal clock dan ada stopper nih stopper tiga lapis dari metal clock yang ini dan baru aja selesai penginstalan selang rem selang rem Anaconda aku bilang nih warnanya hitam dan juga merah dari metal clock dan ini dia yang mantap ya guys ada shock dari Falcon yang piggyback 3.3 dimana ini udah ada tiga setelan nah untuk isi anginnya kan tinggal setel-setel lagi aja kalau di Peony Jeep untuk settingan awalnya kita masih pakai yang standarnya dari teraflake Falcon ya kita belum setting-setting lagi karena setting nanti di bagian akhir akan ada setting kembaya tahun dengan NASA Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton